Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melakukan kunjungan kerja ke proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur pada Jumat 14 Juli lalu. Dalam kunjungannya, salah satunya melihat pembangunan bendungan sepaku semoy. Dilansir dari kontan, Suahasil mengatakan proses pembangunan bendungan tersebut sudah hampir selesai atau sekitar 93 persen. Dia berharap pada Agustus mendatang bendungan tersebut bisa segera dioperasionalkan, atau mulai diairi. Semula bendungan sepaku semoy dibangun untuk mendukung area balikpapan saja. Namun, kedepannya, bendungan tersebut juga akan mendukung IKN dan daerah sekitarnya sehingga dapat digunakan oleh seluruh masyarakat untuk pengairan dan irigasi, sekaligus menjadi sumber debit air. Bendungan ini, kata Suahasil, akan menjadi salah satu tulang punggung yang menghubungkan antara balikpapan dengan ibu kota Nusantara. Adapun, pembangunan IKN bertujuan untuk memberikan kesempatan serta peluang yang lebih merata dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan di luar Pulau Jawa. Sebagaimana arahan Presiden Jokowi Dodo, pemindahan IKN merupakan upaya bersama untuk mewujudkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada Jakarta seperti yang telah berlangsung bertahun-tahun. Rancana tersebut mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Bendungan Sepaku Semoy akan menyediakan air baku IKN hingga tahun 2030 sebesar 2.500 liter per detik dengan rincian 2.000 liter per detik untuk memenuhi kebutuhan air baku di IKN dan 500 liter per detik untuk kota balikpapan. Selain itu, bendungan ini juga berfungsi untuk mereduksi banjir hingga 55,26 persen. Secara fisik, bendungan Sepaku Semoy memiliki tinggi 25 meter dan panjang 450 meter. Melalui Water Treatment Plan, air dari bendungan Sepaku Semoy dirancang untuk bisa langsung diminum. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2020 dan memiliki luas genangan 280 hektare dengan kapasitas tampung 10,06 juta meter kubik. Pembangunan bendungan Sepaku Semoy dikerjakan dengan skema kontrak tahun jamak hingga tahun 2023 senilai 556,4 miliar rupiah dengan kontraktor pelaksana PT. Berantas Abi Praya PT. Sacna PT. BRP, KSO.